Nah sekarang kita lihat, disini kita akan mencari apakah pasangan mana yang sebangun di antara ketiga ini. Untuk soal yang pertama, ini kita lihat, disini ada sebagai lebar, ya kan? Ini sisi lebar, dan disini kita lihat ini juga bagian yang lebar. Jadi kita cari yang sama ya posisinya itu, yang kira-kira sama. Jadi setelah kita tahu ini sama-sama lebar, kita bisa buat perbandingannya, yaitu 4, dan disini ada angka 4 ya, per 28, ya kan? Nah kita cari lagi nih, dengan yang lain. Kita lihat nih sisi panjang, disini ada panjangnya, sebagai panjang kan ini? Dan ini juga sama dong sebagai panjangnya. Ada angkanya 6, dan angkanya 42. Jadi kita bisa tulis 6 per 42. Nah kita sedang anakan nih, kita bagi 4, ternyata dia 1, 28 dibagi 4 juga, dia 7, ya kan? Apakah perbandingannya sama, yang bagian kanan ini kita bagi dengan 6, dia jadinya 1, dan ini ternyata 7 juga. Jadi perbandingannya sama. Kalau perbandingannya sama, ya berarti dia sebangun, sisi-sisinya kan sebanding ya. Nah yang kedua, sudutnya gimana? Ini kan bentuknya persegi ya. Persegi panjang itu, pasti pojok-pojoknya itu adalah 90 derajat. Ya kan? Udah pasti dong. Jadi nggak usah diragukan lagi. Nah karena sudah memenuhi kedua syarat ini, yaitu sisinya sebanding dan sudutnya 90 derajat sama besar, maka untuk soal ini sebangun. Kita lagi lihat soal yang B. Untuk soal yang B, ini tipenya lain lagi sedikit. Kalau kita perhatikan, yang gambar yang pertama ini ada sudut 80 sama 100. Kita cek dulu sudutnya ya. Nah ternyata ini 80, berarti ini juga 80. Kenapa? Karena ini sudutnya berhadapan. Ingat, kalau dia belah ketupat, sudut yang di depannya itu saling berhadapan. Sifatnya seperti itu ya. Nah berarti yang sebelah sini juga sama dong. Berhadapan dengan siapa? 100. Paham ya? Nah setelah kita lihat ada angkanya 80 dan 100, apakah di sini ada angka 80 dan 100? Di sini 70. Jadi nggak ada yang sama. Ya kan ini juga 70. Jadi untuk bagian yang ini, ya gambar yang pertama ini udah pasti dia nggak ada yang sebangun dengan yang lainnya. Jadi kita hanya konsentrasi di bagian yang kedua dan gambar yang ketiga. Karena dia ada sudut yang sama-sama. Oke? Kita lihat di sini 70. Dan di sini 100. Dan yang gambar ketiga juga ada 70. Dan ini juga 110. Oke ini 110 ya, maksudnya bukan 100. Nah, sekarang kita lihat ternyata sudutnya itu udah sama. Sekarang kita cari sisinya. Apakah sisinya itu sebanding atau nggak. Kalau kita lihat, ternyata ukurannya kan di sini ada 3, yang di sini 50. Semua sama. 3, 50. 3, 50. Semuanya sama 3 per 50. Sehingga perbandingannya sisinya itu semua kompak. 3 per 50. Jadi ini pun disebutnya apa? Sebangun. Karena sisinya sebanding dan sudutnya sama besar. Sama panjang gitu ya. Oke? Dan di sini sudutnya bukan sudut persegi panjang ya. Ini adalah sudut segi 4 aja kita tulisnya nanti. Nah, sekarang kita soal lagi. Soal yang C. Di sini kalau kita perhatikan lagi. Apa yang kita lihat? Di sini tiap sudutnya itu 90 derajat. Karena segi 4 di sini bentuknya ini persegi ya. Kenapa persegi? Karena ukurannya sama. 2 sama 2 itu pasti persegi. Nah, sekarang yang ini bentuknya apa? Persegi panjang. Karena 2 sama 4. Iya kan? Kalau yang ini kita nggak lihat. Karena ini bentuknya udah miring. Bentuknya udah berbeda sendiri dengan yang lainnya. Kita hanya mencari sepasang aja. Iya kan? Jadi gambar 1 dan gambar 3. Nah, sekarang. Karena kita udah tahu tiap sudut persegi panjang dan tiap sudut persegi juga 90 derajat. Syaratnya udah ketahuan bahwa sudutnya sama semua. Tinggal kita cari aja sisinya sebanding atau enggak. Di sini kalau kita lihat. Ini angkanya 2. Dan di sini juga angkanya 2 juga. Iya kan? Berarti kita buat perbandingan ini. 2 per 2. Yang satunya lagi. Ini ada angka berapa? Nih, di sini ada angka 2. Dan yang satunya lagi. Di sini ada angka 4. Kalau kita buat 2 per 4. Udah jelas dong ya? Ini nggak sama ya? Jadi 2 per 2 itu adalah 1. Sedangkan 2 per 4 itu 1 per 2. Sehingga kedua bangun ini tidak sebangun. Untuk lebih jelasnya lagi. Lihat aja contoh-contoh soal di playlist. Supaya lebih mantap. Selamat menikmati. Selamat menikmati.